selamat menikmati 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 first time first thing you have to explain is explain to us about the definition first ya what is known about how far you have known about the the raw revenues what does it mean or maybe it didn't it doesn't mean nothing except it is rosin rosin that means for me see ya kayaknya sih jawabannya kayak gitu ya biar ada bumbu-bumbu penyedap rasa gitu so jadi pak ya overall itu beban atau pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya setelah kas atau uang diserah terimakan contohnya contohnya itu give me an example beban dibayar di muka itu revenues terus develop revenues bukan beban dibayar di muka itu prepaid expense yang kalau terus unearned revenues oke nah jadi yang dimaksud dengan deferral revenues contohnya adalah apa pendapatan diterima di muka atau under that eh kok pendapatan? apa? eh iya iya under that diterima di muka ya oke oke pendapatan diterima di muka ya di mukanya siapa? rosinta bukan? cc oke 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 nah sekarang contoh pencatatannya gimana tuh kalau dia deferral revenues contoh pencatatannya gimana cara jurnal awalnya? gimana cara jurnal penyesuaianya? nah gitu ya kalau misalkan ada deferral revenues maka dia contohnya unearned ya nah awalnya gimana tuh unearned? kalau dia tuh prepaid expense itu sebelum disesuaikannya tuh saldonya di debit setelah disesuaikan itu di kredit biasanya nah gimana aja jurnalnya? pertamanya prepaid pada? misalkan gini apa? prepaid insurance pada cash setelah itu penyesuaiannya insurance expense pada prepaid insurance nah gitu itu namanya apa? deferral expense atau respond you? deferral expense deferral expense ya oke kalau di awalnya dicatat prepaid insurance pada cash itu berarti dia pencatatannya dengan menggunakan apa? balance sheet method atau income method alias thank you solihan ya thank you very much gimana pak? tadi apa soalnya solihan? prepaid insurance pada cash itu bentuknya income atau balance jadi prepaid insurance pada cash itu berarti pencatatan dilakukan dengan metode yang apa? sorry balance sheet method atau dia income statement method? balance sheet method oke kalau balance sheet method berarti jurnal penyesuaiannya nanti gimana? insurance expense pada prepaid insurance cuma si Ahmad yang jawab bukan si Elias? gak apa-apa deh Ahmad aja kalau gitu dikira aja pak apa oke Ahmad jadi berarti prepaid expense pada insurance expense pada prepaid ya penyesuaiannya ya iya pak nah apakah wajib dibuat reversing gak Ahmad? enggak karena bukan income statement eh bukan income method sama aja bukan accrual sama bukan accrual nah kalau dia income method berarti awalnya gimana tuh? gila insureian cash pada eh insureian expense pada hmm pokoknya di di neraca saldonya yang ada yang diketahui di neraca saldonya itu insureian expense-nya bukan prepaid insurance ya betul ya itu insureiannya kalau dia mencapai ini income statement method oke Ahmad kamu mau milih siapa? tadi katanya katanya bilang Gina deh ya coba deh Gina deh ya ada apa dengan Ahmad dan Gina? we're gonna find out until this oke Gina serang Gina Rosida are you there Gina? ya pak oke em udah ya? oke Gina pertanyaannya adalah kalau dia dengan income statement method gimana cara mencatat prepaid insurance-nya? kalau dia dengan income statement method gimana cara mencatat prepaid insurance-nya? kamu mau mencatat prepaids tempat najpaskan jemput Yang dibayar di muka Maka gimana cara pencatatannya Tadi kan sudah diberikan tuh Oleh Ahmad Oke, are you there Can you hear me Ya Pak Nah gimana, coba Maaf internet Sedang tidak stabil Pak Ada kata plus putus tadi Oh yaudah Bisa kedengeran gak suara saya Bisa kedengeran Ya, terdengar tapi putus-putus Pak Oh putus-putus Oke, oke Jadi pertanyaan buat kamu adalah Gimana cara menggunakan pencatatan Jurnal untuk Deverell expense Seperti prepaid ya Dengan menggunakan pendekatan income statement Bisa gak Insurance expense pada cash Insurance expense pada cash ya Oke, nah ketika penyesuaiannya gimana Cara penyesuaiannya gimana cara melakukan penyesuaiannya Kalau dengan menggunakan income statement method Private insurance pada insurance expense Oke, apakah perlu dibuat reversing ketika di tahun berikutnya Dengan apabila menggunakan pencatatan Income statement method Perlu dibuat Ini gak Reversing entries Perlu dibuat gak Menurut kamu Enggak Pak Enggak, gak perlu dibuat ya Kenapa gak perlu dibuat Kenapa gak perlu dibuat Kenapa tidak perlu dibuat Jawabannya adalah perlu dibuat ya Karena dia Kalau tidak dibuat berarti Maka dia akan melanggar prinsip konsistensi ya Bisa dipahami Gina Iya Pak, bisa Oke ya Oke, jadi seperti itu ya Jadi Ketika kita pencatat dengan income statement method Maka kita harus melakukan namanya Reversing entries ya Wajib hukumnya ya Wajib hukumnya Untuk melakukan reversing entries Ketika kapan? Ketika tahun depannya Agar apa? Agar prinsip konsistensi tetap terjaga Maksudnya gimana Pak? Maksudnya Ketika percatatan awalnya Insurance expense pada cash Di akhir tahun akan disesuaikan dengan Repaid pada insurance expense ya Nah, pada saat tahun depannya Kita harus meluncurkan akun expense-nya kembali Sehingga itu wajib Insurance expense pada Repaid insurance pas tahun depannya ya Agar apa? Agar konsisten Tahun kemarin ada rent expense Dan tahun sekarang ada rent expense-nya juga Atau tahun sekarang ada rent expense Di awal Tahun depan harus ada juga Di awal Nah, itu yang dinamakan prinsip konsistensi ya Laporannya harus konsisten Oke? Nah, itu adalah mengenai deberals ya Hukumnya wajib membuat reversing entries Kecuali apa? Kecuali dia menggunakan balance sheet approach ya Kalau dia menggunakan income set by us approach Maka itu hukumnya wajib Ya Oke Sekarang Siapa ya? Apalagi ya? Gina, kamu mau memilih siapa? Halo Mau pilih siapa? Kena aja pak Hah? Cowol dong Cowol dong Hana udah pernah kemarin ya Main Cowol dong Cowol Siapakah cowol Yang akan jatuh ke dalam Pilihannya Gina Siapa? Yusdi ya pak Yusdi ya Oke deh Yusdi Yusdi and Yusdi Yusdi Iya pak Kedengeran gak Kedengeran gak pak? Cek Oke Yusdi Saya pengen nanya Mengenai accruals Ya Accruals A close revenues What does it mean? Oke Oke Kedengeran gak Yusdi Ini pak Oh ya Gimana Sok? Contohnya itu Pendapatan yang diakui Di awal Atau Sudah dibayar Tapi belum dilaksanakan pak Pendapatan yang sudah diakui Di awal Contohnya gimana tuh Contohnya itu pak Ini pak Apa Contohnya adalah Oke Contohnya adalah Contohnya adalah Actual revenues For receivables Pada Sales revenue Atau interest receivables Pada Interest revenue Oke 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 Tapsen ya Saya ingin kalian menampilkan video kalian ketika saya penuh ya Sebagai itulah maksudnya ya Biar saya tahu bagaimana audisi kalian Dan juga biar lebih sopan gitu ya Oke, Afib Nur Rifai Hadir Pak Ahmad Injil Anwar Lewat Angga Yurian Lewat Ardea Pramesti Hadir Pak Oke, Angga Yurian Tidak kedengaran tadi Pak ya? Iya Ahmad Hadir Pak Ardea Pramesti Arju Coero Hadir Pak Bagas Aulia Surya Witono Hadir Pak Kristina Happy Lukiani Hadir Pak Cynthia Astriani Hadir Pak Desak Putu Subiantari Hadir Pak Elias Priyo Laksono Hadir Pak Jeiska Arkadia Hadir Pak Jina Rosida Hadir Pak Grey Faldo Samuel Aritona Hadir Pak Ana Nurul Imam Hadir Pak Jibril Islami Reyhan Ibrahim Hadir Pak Afifan Kurniawati Hadir Pak Luis Leonardo Hadir Pak Muhammad Akbar Fahrezi Hadir Pak Muhammad Fiki Odenti Hadir Pak Narisa Nuri Rahmawati Macet Pak zoomnya katanya Oke Rosi udah Panji Pramandika Rafael Reziheskil Fernando Aritona Hadir Pak Oke Reyhan Alphansa Hadir Pak Reyanda Hadir Pak Ruth Devik Kristina Silaban Hadir Pak Solihan Tadi udah Tarisa Salsabila Siregar Hadir Pak Yusdi Yusdi Yusriyadi Yang mana sih orangnya Hadir Pak Oke Sip Simpan ya Sebetulnya Kalau saya sih simple ya Kalau saya hafal Nama kalian Tentunya Nilai aktivitas kalian Akan saya tambah gitu Dan ini yang saya lakukan Kesemua kelas ya Seperti itu Jadi ya Gimana caranya Biasanya Saya hafal Nama kalian Ya gitu deh Artinya ketika Dalam setiap perkulian itu Biasanya ada orang yang sering ditanya Dan orangnya itu-itu aja Nah kalau tidak mau Orangnya itu-itu aja Yang Sehingga saya hafal Namanya Tentunya akan mendapatkan Aktivitas yang Paling besar ya Di antara yang lainnya Jadi nanti jangan iri Kalau misalkan ada Teman-teman yang Nalai aktivitasnya kecil Ya mohon maaf Karena Kalian tidak aktif Dan juga saya tidak hafal Nama kalian Dan tidak hafal juga Wajah kalian seperti apa ya Oke Ya Ini subjektif Sekarang saya akan pilih Rayhan Kamu presentasikan Kepada saya Mengenai tugas kamu Yang 3.11.PR ya Di share screen Setelah itu Siap-siap Luis Leonardo Akan presentasikan Mengenai Ininya Apa namanya Mind mapnya ya Setelah itu Saya akan Menjelaskan Mengenai Sedikit review Mengenai Income statement Oke Ayo Rayhan Time is Very limited Kalau kamu Yang tugas Yang tugas Kemarin ya Iya Tugasnya Di Excel kan 3.11 Time is limited So If you cannot Provide me More sophisticated About how to Present Your homework Then I will switch To the other person Oke pak Go Satu Dua Tiga Abis ini Luis ya Luis siap-siap Mengenai Mind mapnya ya Then after that I'm going to Start my presentation About The chapter 3 Oke Izin pak Yang Untuk Share screen Belum bisa Aktif pak Oke Silahkan Yang 3.11 ya Kalau belum Yang gak apa-apa Nanti Dilihat dulu aja Gimana Kalau memang ada yang Belum mau Jangan gak masalah Kita masih ada waktu Yang P3.11 ya pak Iya P3.11 ya pak Kalau belum Nanti Ya temen yang lain Mungkin ya Akan saya Ini gak apa-apa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Sini saya akan mempresentasikan Hasil jawaban Yang saya buat Dari Latihan P3.11 Latihan P3.11 Nah Untuk Pertanyaannya Yang itu Di 3.11 ini Tuliskan yang Apa Worksheet yang Worksheet Nah Pertama-tama itu Oh belum Tampil Apa Belum ada nih Belum tampil di layar Kamu udah share screen belum? Sudah pak Ya mungkin di stop dulu Terus kamu share lagi Coba Apakah sudah terlihat pak? Not yet Oke dibantu ya Rehan ya Gray Valdo Samuel Coba Bisa gak Rehan? Coba sekali lagi Kalau misalnya gak bisa Nanti dibantu sama Gray Padahal sudah ini pak Share screennya udah aktif pak Oh gitu Kau pake apa? Macbook atau pake Windows? Windows pak Oke Kau pake Windows Kelihatan ya Udah ada Bacaan Ijo-Ijo di atasnya Disini pak Udah katanya Udah ditampilin pak Yang resume sharenya Oke Oke Di stop share dulu Coba Gray Gray Valdo Kamu bantu Rehan Untuk menampilkan Ini ya Untuk menampilkan Hasil kerjaannya Hasil kerjaannya Hasil kerjaan kamu kamu tampilkan Nanti Coba Rehan Yang akan jelaskan Mohon maaf pak Saya pake HP Petrus Iya 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 Maksudnya ada masalah sinyal Oke kamu mungkin ada masalah sinyal Oke alias deh Tolong bantu si Rehan Tolong tampilkan Belum pak tanya pak Oke Gray Juga belum bisa share screen No problem at all Oke No problem Izin pak Saya udah ngerjain di Excel Laptop saya Lulus Rosi ya Ngerjain Excel di HP Oke oke Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Thank you very much For your attention Oke Rosi You are Wanting to share the screen So Please help With the Excel And then Let Rehan explain The rest 311 ya Udah terlihat Belum pak Excelnya Udah Udah Oh ya Udah Ini dari yang pertama Oke Oke Rehan Thank you Rosi Rehan Tolong jelaskan Apa yang Ada di sini Monggo Tadi yang soal P11 ya pak Oh iya P11 Supaya segeras Segini Atau mau ku perbesar lagi Perbesar lagi Kurang kecil itu Udah Udah Oke Saya akan menjelaskan Dari Hasil jawaban Di PT 13 Itu yang pertama Diminta Buatlah worksheet Dari PT Cook Company Nah Itu Yang pertama-tama Kita catat dulu itu Yang dari Trail balance Itu yang Mulai Dari Cash Sampai Ke Interest expense Seperti halnya layaknya Di soal Nah Untuk di Adjustment Itu kita Caranya Nyarinya gimana Nah Pertama-tama itu Kita Perhatikan Antara Adjusted trail balance Dengan trail balance Itu ada perubahan Atau tidak Nah Pertama itu Di bagian supplies Itu ada perubahan Dari 18.600 Turun Jadi 4.200 Nah Itu berarti Berarti itu Suppliesnya itu Di kredit Sebesar 14.400 Kedua Itu Adjusted Trail balance Itu di Prepaid insurance Itu turun juga Dari 31.900 Ke 3.900 Nah itu Kita selisihkan Saja Itu jadi Hasilnya 28.000 Yang Ketiga Itu Ada Accumulated Depreciation Equipment Itu perubahannya Sihkan saja Seperti tadi Tapi ini Bedanya Apa Karena dia ini Naik Maka dia Di Kredit Sebesar 5.800 Karena akun Normalnya Di kredit Nah Setelah itu Unearned service Revenue Unearned service Revenue Awalnya Di kredit 2.700 Kemudian Di kredit Yang di adjusted Trail balance Itu sebesar 700 Oleh karena itu Maka diselisihkan Dia berkurang Jadi 2.000 Dan ditaruh Di posisi Di debit Kemudian Share capital Ordinary Itu Turun Apa Dia turun Naik Naik 1.000 Ya Naik 1.000 Maka Selisihkan saja Dari 109.700 Ke 108.700 Jadinya 1.000 Ini yang penting Ini belum pernah Diterangkan oleh Saya sebelumnya Dan juga Tidak ada Contohnya Di Kieso Kalau tidak salah Nah Ini kenapa Bisa kayak gini Menurut kamu Kenapa bisa ada Retained earnings Berarti itu Berkurang ya Retained earningsnya Kemudian Share capital Bertambah Kira-kira Apa Karena apa Nanti itu kan Jurnalnya adalah Retained earnings Debit Share capital Di kredit Nah Kira-kira Kira-kira Apa Mungkin Apa yang bisa Menyebabkan Share capital Bertambah Ketika ada Apa Penambahan modal Penerbitan saham Penambahan modal Kemudian Apa lagi Apa yang menyebabkan Apa namanya Si Share capital Berkurang Penarikan modal Dari sebelumnya Adanya treasury stock Penarikan modal Jadi Saham yang sudah beredar Dibeli kembali Berkurang Maka ada treasury stock Nah itu Menyebabkan Jumlah Share capital Berkurang Nah Bertambah Berarti Hanya apa Hanya penerbitan saham Kalau berkurang Berarti adanya Treasury stock Adanya saham Yang sudah dijual Diterbitkan Dibeli kembali Nah gunanya Apa buat dibeli kembali Gunanya adalah Untuk menaikkan Harga pasar sahamnya Sehingga sahamnya Menjadi langka Menjadi langka Sehingga bisa Bones back Ke atas Nah kayak gitu Itu tujuannya Kenapa saham Share capital Bisa berkurang Nanti Harganya bagus Dijual kembali Yang sudah dia beli Dijual kembali Sehingga nanti Ya dapat Profit margin Nah itu Aksi korporasi Yang di Corporate actions Yang biasa dilakukan Oleh perusahaan Nah itu kalau berkurang Nah ini kalau bertambah Berarti Penderbitan Kalau dengan penerbitan Berarti kita Didebitnya apa Menurut kamu Ray Kalau penerbitan Saham Berarti Share capitalnya Di kredit Tapi yang Didebitnya itu Retain earnings Seperti kata Pak Pak tadi Kalau Penambahan Penderbitan saham Jurnalnya gimana Penderbitan 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 Nah itu Kalau penerbitan Saham ya Nah ini Berarti apa nih Kok Bukan cash Tapi malah Retain earnings Nah why Kenapa seperti itu Karena adanya Karena adanya Karena adanya Dividend saham Ada share dividend Jadi dividend itu Ada macam-macam Pertama ada cash dividend Kalau ada cash dividend Maka yang namanya dividend itu Pasti mengurangi Retain earnings Nah berarti Kalau dia Cash dividends Berarti apa Ya Dividend pada Cash dividends Pada Dividend payable Bisa cash dividends Akunnya Atau bisa RA juga Bisa RA juga Karena RA itu Nanti di statement Of retained earnings Itu akan Dikurangi itu Dividend itu Mengurangi RA Di RA statement Ya di RA statement Dan RA statement itu RA begini Ditambah net income Dikurangi dividend Sama dengan RA ending Gitu ya Nah artinya Cash dividend Kalau kita mengumumkan Dividend Ada cash dividend Pada dividends payable Cash dividend It is RA yang berkurang Ya Bisa kita Jurnalnya itu Cash dividend Atau bisa kita Jurnalnya RA Pada dividends payable Bisa ada dua cara Kayak gitu Nah Kalau di buku Kieso Biasanya cash dividends Pada dividends payable Nah kalau saya ganti Cash dividends dengan RA Maka itu juga boleh RA pada dividends payable Ya Nah Nanti Kalau itu Dividend yang dibagian Dalam bentuk cash Berarti tinggal Dividend payable Pada cash yang keluar Cash yang keluar Nah Seperti itu ya Sehingga apa Sehingga Kalau dia itu Ada cash dividend Kalau dia itu Ada cash dividend Kalau kita Sedenhanakan jurnalnya Itu samanya dengan RA pada cash RA Pada cash Itu kalau ada cash dividend Nah sama hal ya Kalau ada dividend saham Maka ada RA Pada ordinary shares Distributable OSDD Nanti OSDD Pada share capital Karena dia penerbilan Harus add par Tidak boleh Apa Di atas harga par Juga di bawah Tidak boleh Ya Nah Kalau kita Sedenhanakan jurnalnya Maka akan menjadi RA pada Pada share capital Nah sehingga Ini menjelaskan Bahwa saya Kenapa disitu Ada penambahan Si share capital Tapi RA nya 0 Karena adanya Dividend saham Yaitu apa Share dividend Berapa besarnya Seribu ya Oke Nah itu yang penting Tolong ingat Tolong dihafalin Kalau keluar di ujian Kamu gak bisa Jangan salahin gue Ya Gue udah jelasin Lanjut Oke yang Kemudian Ada penambahan Dari return Earning Yang akan menambah Dari share capital Ordinary tadi Jadi sebesar Akun Jadi sebesar Seribu Itu nanti Akan menambah Di share capital Ordinary Nah kemudian Itu Dividends Ada dividends Tetap Dari 14 ribu Ke 14 ribu Setelah itu Ada selisih Antara service revenue Yang dimana Adjusted trial balance Tersebut Itu 280 ribu 500 Sedangkan di trial balance 278 ribu 500 Nah kita selisihkan Saja Itu Berarti kan Dia naik Berarti di credit Sebesar 2000 Nah setelah itu Ada Kemudian Property tax expense Itu Dari Trial balance 18 ribu Sedangkan Adjusted trial balance 21 ribu Nah Kemudian Itu Ada Selisih Yang dimana Itu 21 ribu 18 ribu Maka dikurangkan Saja Jadi 3 ribu Nambah Di debit Setelah itu Di interest expense Ada perubahan juga Dari Trial balance 6 ribu Adjusted trial balance 12 ribu Nah selisihnya itu Adjustment Jadi Setelah itu Di suples expense Ada Karena dia baru Dari Untuk penambahan Dari Perhubungan Sama yang suples tadi Maka dia jadi Nambah 14.400 Sesuai dengan Apa yang ada Di suples tadi Nah Kemudian Sama seperti Suples expense tadi Interest payable Termasuk yang baru juga Oleh karena itu Dia Di credit Sebesar 6 ribu Dan Masukkan Di adjusted trial balance 6 ribu juga Nah Kemudian Di depresiasi Expense Itu Akan menambah 5.800 Karena ini baru Dan ini akan Di adjusted trial balance Itu sebesar 5.800 Aset Dan ini berhubungan Sama Akumulated depreciation Yang ada di atas tadi Sip Good Property tax payable Dari mana tuh Property tax payable Itu Karena dia baru Dia jadi Apa Di adjustmentnya itu Kredit Sebesar 3 ribu Maka di adjusted trial balance 3 ribu juga Oke Jadi itu dapat Dari mana Karena pasangannya ya Jadi ketika kalian melakukan Racing Ada kenaikan Nah itu kan selalu Dengan pasangannya Property tax expense Utilities expense 6.9 rush Itu 0 kan Selesenya Tetap Property tax naik 23 ribu Nah Property tax expense Pasangannya apa Karena penyesuaian Pasti Dia aktual Nah ini namanya Aktual expense Maka gimana ya Pasangannya pasti payable Filosofi dari Adjusting Entries itu Adalah pasangan Selalu aja Pasangannya itu Antara Balance sheet Atau Soft fee Dengan Income statement Nah selalu kayak gitu Nah contohnya Aqua Yang ini sama Property tax expense Ada di mana Ada di Income statement Property tax table Ada di balance Jadi selalu berpasangan Itu yang dinamakan Double entry Dan itu yang dinamakan Roh dari Akuntansi Berbasis Aqua Rohnya ada disini Ada di adjustingnya Dan juga ada di Pecatatan Asetnya Kalau menggunakan Safe basis Kita tidak bisa Menghasilkan Neraca ya Kita tidak bisa Menghasilkan Ya Oke nah sekarang Pertanyaan saya Langsung Skip nih ya Income statementnya Gimana Ray Caranya Loading income statementnya Untuk dari Ini deh Dari Dari mana Income statementnya Itu Lihatnya itu Dari revenue Dikurangkan Sama expense Oke Nah plotting ya Jadi satu-satu itu Di plotting Balance gak Gak balance Yang satu Yang satu 280 Gimana tuh Itu Karena dia Revenusnya itu Sebesar 240.500 Dan expense Yang dari 109.000 Ke 5.800 Sebesar 287.000 Maka itu Nanti Waktu Selisih itu Maka akan menghasilkan Net income Sebesar 33.500 Ya Betul Jadi Net income Nama tidak balance Karena Ada net income Net income Belum kita plotting Net income Sebesar 33.500 Itu nanti akan Ditutup Ke jurnal penutup Ke income summary Apa namanya Revenue Ke income summary Expense Ke income summary Dan selisihnya Nanti income summary Pada RA Nah Seperti itu 33.500 Kalau udah kayak gitu Maka nanti Re-nya itu Bisa masuk Dimasukkan kemana Ke neraca Ya Ke neraca Nah Sekarang coba lihat deh Yang neracanya Balance sheetnya Yang balance sheetnya Jadi Walaupun kalian Tidak membuat Yang namanya Statement of return earnings Nah Sebetulnya Kalau yang langkah benarnya Itu harus bikin dulu ya Statement of return earnings Nah sekarang yang Work sheetnya dulu Rosie Work sheetnya Yang Yang neraca Atas Work sheet neraca Di scroll ke atas Nah itu dia Nah itu Balance gak Ray Coba Ray Balance gak Ketinggalan Yang lain Itu kan cuma Mindahin dari Mana merupakan Akun real Kalau akun real itu Berarti akun neraca Mana yang merupakan Akun nomina Akun nomina itu Yang bikin Statement ya Nah jadi Setelah dipisahkan Nah itulah yang akan Menjadi cikal bakal Laporan keunggungan kalian Nah sekarang Kalau tadi Income statement itu Agar balance Selisihnya itu Net income Ditaruh di Kredit ya Kalau disini Balance sheet gimana nih Itu gak balance Ada 259 Sama 226 Itu karena Ditambahin Sama yang Net income Dari Yang udah didapat Dari Income statement Makanya Ditambahin ke balance sheet pak Itu nanti Dijadiin Untuk Di equitiesnya pak Oke Betul ya Nah kalau gitu Yang di Post adjusting Trail balance ini Yang udah di plotting Ketika mana Ketika statement mana Sebetulnya Itu apakah Sudah merupakan Nilai akhir atau belum Jawabannya adalah Belum Belum Karena kenapa Karena Belum Ditutup Mas Contohnya Tahunya dari mana Patul Lihat tuh Ada 33500 Di bawahnya Nah itulah yang akan Ditutup Kalau itu ditutup Hasilnya seperti yang Rosie sebelah kanan tuh Ya Balance Nah Kayak gitu Itu hasilnya Kok beda Ros Beda soal itu Soal ya Yang kamu dipindahin Kemana tuh Selangnya Selang RA ini pak Yang dia Bilis Equity Saya sel Langsung Giniin aja Ini Ini kan Ini ditanggung Sama Apa Net income Sama dividennya dia Soalnya gak ada Area awal Oke ya Jadi Seperti itu Ya betul ya Jadi seperti yang Rosie Apa namanya Tulis itu Tapi disitu Oh iya Dia belum masuk Dividen ya Ros ya Yang di balance sheet Eh yang di Worksheetnya Dia masih Iya belum masuk Dividen ya Nah kalau udah Kalau udah seperti ini Ini worksheet kan udah beres Ya tinggal di plotting Kemana Ke Tinggal bikin jurnal penutupannya dulu Ya jurnal penutupan Dibikin Nanti itu Itu akan masuk ke RE Ya Nanti Jangan dulu bikin meraca Harus bikin apa dulu Statement of Retain Earnings Ya Nah ini yang akan kita bahas Sekarang Statement of Retain Earnings Itu dibikin Gitu Jadi income statementnya Udah Sorry Apa Net incomenya udah Ditutup dulu ES pada Retain Earnings So 33.500 Yang paling bawah ya Dan Tugas kalian adalah Bikin short statement Of Retain Earnings Ya Karena tidak ada OCI Maka Gantinya adalah Bikin statement Of Retain Earnings Seperti itu Nah nanti disitu Tinggal Ditambah Retain Earnings Ditambah Income Dikurang dividend Sama jadi Retain Earnings akhir Nah Retain Earnings akhir Itulah yang akan Kita pakai Dimasukkan ke Neraca Hasilnya adalah 19.500 Ya Kok berbeda sih Ros Yang 1 259 Yang 1 203 Yang mana Pak Yang atas 203 Total asetnya Iya Ini Lability sama equity Udah sama Pak 203 500 juga Yang mana Total asetnya Kalau di Worksite tuh 259 Hmm Tata Oh Itu Equity Ini kan masih ada Gini Pak Apa Masih ada dividend Mana sih Oh 14.000 ya Tapi 14.000 kok Dividendnya itu Jauh banget Dari 259 Ke 203 Di Worksite ini kan Dia sama gini juga Pak Liability Ya Ini ada Liability juga Di Worksite nya Di Credit nya Ini kan Ada Aku kasih Akumulated Depreciation Coba Kolom A Kolom A Kolom A Kolom A lagi Kolom A Akumulated Ditaruh dimana Oh di Credit ya Oh iya Kenapa itu bisa Berubah jauh Karena ada Akumulated Depreciation Jadi Ada Akumulated Depreciation Yang dia itu Akan menjadi Contra account Dari apa Dari land And equity Nah Kalian Jangan sampai Tertipu Nanti Jadi Worksite itu Masih mentah Nah Baru nanti Ke income Yang Yang di income Sedement Ini masih mentah Karena dia Untuk membandingkan Ini udah balance Atau enggak Nah Baru nanti Diterjemahkan Kedalam income Statement yang Benernya Itu harus sesuai Dengan Prosedur Yang di PSAK PSAK 1 Baru nanti Format Untuk balance sheetnya Juga harus sesuai Dengan PSAK 1 Oke Oke Nice Udah ini Pak ya Berarti saya Di share screen Oke Udah Di stop screen aja Oke Kalau gitu Louis skip dulu ya Karena ini udah Udah jam segini Nanti saya enggak Kebagian Untuk Apa Karena enggak kebagian Untuk latihan soal Jadi kita latihan soal dulu Baik Pak Saya mau jelasin ya Oke Nah ini dia ya Ada yang namanya Articulation of financial statement Nah ini penting sekali ya Harus saya jelaskan Nah Agar apa Agar kalian paham Bahwa nanti alur Untuk penyusunan laporan keuangan Ini Terus terang Ini ada di Chapter Sorry Chapter 1 Sorry Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 3 itu accounting cycle Chapter 3 itu adalah Income statement Chapter 4 Chapter 3 itu accounting cycle Chapter 4 income statement Chapter 5 soft fee Statement of financial position Atau balance sheet Ini Bagaimana sih artikulasinya Nah Seperti ini artikulasinya ya Jadi Artikulasi itu adalah hubungannya Antara Pertama Ngeraca Berhubungan dengan cash flow Berhubungan dengan income statement Berhubungan dengan statement of Shareholder equity Atau SOCE ya Server of change on equity Sama nanti menghasilkan Raca di akhir Nah ini penting sekali Karena Kalau kita udah memahami logika ini Kalian akan Memujakan worksheetnya Akan lebih mudah Ya Akan lebih mudah Pertama adalah Kalian perlu pahami Bahwa yang namanya balance sheet Atau yang namanya soft fee Dimulai dari soft fee Kalau kita potres 1 tahun Berarti ada soft fee awal tahun Dan ada soft fee akhir tahun Nah soft fee awal tahun Itu namanya In point one point in time Hanya satu waktu Kenapa Soalnya soft fee itu nanti Namanya adalah For the year Ended Jadi PTX gitu ya Di bawahnya Statement of financial position Di bawahnya lagi For the year Ended 31 Desember 2010 Nah Kenapa itu ada Kata-kata For the year Nah itu ada maksudnya Maksudnya adalah Itu posisi Per 31 Desember 2010 Artinya satu titik doang Nah nanti Akhir tahun Per 31 Desember 2011 Nah Sepanjang tahunnya Di capture pakai apa Jadi Yang namanya akuntansi Itu adalah It's a matter of kita Memotret Transaksi ekonomis Yang ada di perusahaan Gitu ya Transaksi ekonomis apa Bukan peristiwa Kalau peristiwa Itu tidak ada duitnya Kalau transaksi Berarti ada peristiwa Yang mengandung duit Gitu ya Mengandung konsekuensi uang Nah itu Yang kita potret Kenapa Namanya juga Laporan keuangan Laporan yang berisi duit Gitu ya Berarti laporan peristiwa Yang terjadi di perusahaan Yang ada duitnya Nah itu yang kita potret Selama satu tahun Dalam apa Bukan via soft fee Tetapi via income statement Itu nyawanya Dan yang kedua Via cash flow statement Dan yang ketiga Via statement of Stakeholder's equity Atau kalau dikisah itu Statement of Change in equity Statement of change in equity Socek ya Socek Kalau di slide-nya Kieson Di chapter 4 Yang dipilih oleh Pak Seri kemarin Nah gimana cara artikulasinya Pertama Kita bikin dulu yang namanya Balance sheet ini Awal tahun ya Ada aset Ada liabilities and equity Nah nanti Untuk yang care Ini kan potret di awal tahun Nah perubahan dari cashnya ini Perubahan dari cashnya ini Dicapture oleh siapa Dicapture oleh yang namanya Cash flow statement Cash flow statement Nah ini gunanya Cash flow statement Oke Nah masuk kemana Pak Masuk ke awal Januari 1 Di awal tahun Untuk set of cash flow Nah nanti Untuk mendapatkan saldo akhirnya Ditambahkan dengan yang terjadi Sepanjang tahun ini Ada operating, investing, financing Dan sebagainya Dapatlah net-nya berapa Nah ini yang akan bertambah Ini yang terjadi selama tahun 2011 Ditambahin ke 490 Sama dengan ini saldo akhir tahunnya Saldo akhir tahun akan muncul di neraca Gitu ya Akan muncul di neraca akhir tahun ya Nah seperti itu artikulasinya ya Ini untuk cash Nah kalau income statement gimana Pak? Kalau income statement Terus terang Ini nanti Apa Kaitannya adalah di Soce ya Statement of change in equity Ya Yang bawah ini Nah Untuk income statement yang akan kita pelajari ini Ini pertama For the year ended 31 Desember 2011 ya Intinya ini yang berlaku Selama 1 tahun di tahun 2011 Nah Intinya ada net sales Kemudian ada COGS Dan ini hasilnya net income Ini seandainya tidak ada selling expense dan sebagainya ya Tapi sorry disini sudah ada expense ya Berarti ini COGS dan ini Selling expense, administrative expense, and other expense Ya masuk ke sini semua Nah hasilnya ada net income Nah net income ini akan masuk kemana? Nah kalau kalian kemarin belajar statement of Apa namanya? Statement of change in equity kan ada dua ya Ada statement of retained earnings sama ada statement of change in equity Itu penting sekali Itu penting sekali Yang kita pakai Kalau tidak ada transaksi OCI Or the competitive income Maka kita memakainya sorry Statement of retained earnings Tapi kalau ada OCI Maka kita nggak bisa pakai sorry aja Kita harus pakai soce Statement of change in equity Nah ini kemarin sudah dijelaskan Terus ini gimana Pak? Nah ini berarti ada yang namanya OCI Kalau istilahnya adalah soce ya Berarti ada akun OCI ini yang terlibat Nah kalau ada akun OCI yang terlibat Maka kita akan selamanya menggunakan soce ya Nah oke terus gimana? Nah barulah kita buatnya Kalau untuk income statement maksudnya ke posisi di mana dari soce ini Pertama di soce ini kita akan bikin seperti ini ya Bikin yang namanya beginning balance ya Beginning balance dari si shareholder equity-nya Nah ada yang namanya penerbitan saham gitu ya Stock options Nah kalau ada stock options berarti nanti sahamnya akan bertambah Stock based compensation juga sama Stock options ini akan kita pelajari di chapter 16 Stock based juga akan kita pelajari di chapter 16 Stock options apa? Maksudnya kita boleh membeli Kita memiliki hak Untuk apa? Untuk membeli saham perusahaan Pada nilai yang lebih murah dari harga pasar Itu stock options Kalau stock based compensation maksudnya apa? Itu adalah si pegawai yang punya jasa bagi perusahaan Dia akan dapat bonus berupa apa? Berupa saham kepemilikan di perusahaan tempat dia bekerja Nah kalau itu dia konversi maka dia akan mendapatkan saham dari perusahaan Seperti itu ya Nah dari sini nah ini juga referensi Nah hasilnya adalah oke ini adalah tentang share capital Share capitalnya Dapatlah hasilnya segini Nah ini share capital Nah posisi retail earnings mana? Posisi retail earnings ada di sini ini yang kedua Kemudian ini yang ketiga karena ada what she Nah kalau yang tadi saya bilang treasury stock ketika dibeli kembali sahamnya Ya oleh perusahaan Nah ini adalah unsur dari stakeholders equity Ya Nah kamu bikin yang namanya statement of change in stakeholders equity Soce Ya kenapa? Karena ada sih ada OC ini Ini ada OC ya Kalau ada OC maka kita harus bikin soce bukan sorry ya Oke nah sekarang setelah dapat net income sekian Ini akan masuk ya Menambah net income Nah dikurangi dividend Sama dengan retail earnings akhir Nah gitu ya Jadi kalau ada ada soce Sore itu udah masuk ke sini gitu loh Statement of returners ini udah otomatis masuk di statement of change in equity That's why kita gak bisa buat lagi sore gitu Karena pak udah termasuk ke sini Karena ada transaksi OC Sehingga ya ditampilkan semuanya Nah kalau saya Saya memilih tidak memakai sore Tapi tetap soce walaupun gak ada OC ya Karena itu lebih enak nanti Kita udah langsung Plotting ke balance sheetnya udah langsung Enak gitu Oh ini masuk ke share capital akhirnya dapat segini Masuk ke returners dapat segini Yang diambil itu yang endingnya doang Ada transaksi rusak masukin lagi Ke equity sectionnya Nah oke ya Nah dari sini Ketika ada OC OC itu apa? OC itu ya accumulated Order Compressive Income ya Nah disini ada saldo awalnya Kalau dia awalnya 0 berarti baru terjadi di tahun tersebut Ada OCnya Nanti OC akhir tahun tersebut Akan diakumulasikan ke tahun berikutnya Terus menerus Jadi artinya apa? Sekali muncul OC di tahun Di tahun Dalam misalkan Rusan baru dari sekarang Udah 10 tahun gak ada OC Tahun ke-11 ada OC Sampai dia kiamat pun Itu akan ada namanya AOC Gitu ya Itulah kasarnya ya Oke nah ini penting sekali ya Jadi ini artikulasinya Dari net income masuk ke sini Oke Nah kemudian Retain earning awal dari mana? Dari balance sheet yang tahun awal tahun Tuh Hasilnya dari akhir tahun ya Kemudian yang ini juga sama AOC awal tahun Tuh Kemudian disini Tres-tres stock awal tahun Nah disini nanti dilaporkan Kalau ada transaksi yang berkaitan dan equity Khusus income statement Masuknya ke Retain earnings ini ya Kemudian nanti di bawah sini Kalau misalkan ada tambahan OC-nya Dan disini juga ada Pembelian kembali Tres-tres stock dan Penjualannya Nah ini Dinamis sekali ya Hasilnya adalah ini nih Yang terakhir ini ya Nih saya buletin dulu Hasilnya adalah yang ini Kemudian yang ini Kemudian yang ini Kemudian yang ini Nah ini ya akan dimasukkan Kedalam neraca Ya Kedalam neraca tahun berikutnya Worksheet yang mana Pak? Worksheet itu Adalah Sebelum ini Dari worksheetnya ya Sebelum ini posisinya Nah Nanti setelah masuk ke Apa namanya Setelah ditutup Baru nanti muncul ini ya Muncul yang namanya Satu, dua, tiga Statement ini Jadi Sebelum kita buat balance sheet Kita buat yang ini dulu ya Tapi ini udah Udah bersih ya Maksudnya tuh udah Setelah ada worksheet Dan ditutup dulu Dan hasilnya adalah ini ya Hasilnya adalah Satu, dua, dan tiga ini SOCF Income statement Dan SOCE ya Nah dari sini Baru nanti Yang SOCE ini Ketika udah ada SOCE Maka ini gak dipakai lagi Gitu ya Ini gak dipakai lagi Kenapa? Yang dipakai adalah Yang di SOCE Yang diambil adalah Yang saldo akhirnya Tuh, 2069 Nah, 2069 Kemudian detenorisnya Yang akhir 1549 Tuh, juga sama Osinya Minus 2475 Ini juga sama Kemudian Treasury stocknya Adalah 12808 Nah, ini juga sama Nah, nanti ini Yang ordernya apa nih ya Gak tau lah Ini adalah Soal given ya Ini adalah Dari SOCE ini Masuk semua Ke equity sections Sehingga nanti Diprolet lah total stakeholders equity-nya jelas sekiannya. Nah, ini nanti ditambahin dengan diabetes. Nah, dari sini berarti kesimpulannya adalah income statement itu hanya bagian kecil. Dan dia akan masuk ke dalam statement of change in equity. Dan dia dari SOCE itu, itulah yang akan diambil untuk masuk ke balance sheet. Nah, jadi apa namanya, kalian ketika mengerjakan worksheet, sudah dapat jumlah penutup, nanti ya, coba di-ploting itu. Masuk dengan style seperti ini. Jadi dibuat ke bawah. Ada yang awal tahun, kemudian ada yang ini. Kalau sudah ada worksheet, sudah tidak usah pakai awal tahun lagi ya. Langsung diambil seret. Nah, baru nanti bikin cash flow, income statement, dan SOCE. Kalau cash flow kan belum diajarin, jadi skip dulu deh. Bikin income statement, saya bikin SOCE. Nanti dari worksheet tersebut di-ploting tuh. Nah, tinggal sama dengan, sama dengan, sama dengan. Nah, itu di Excel, tolong bikin kayak gitu. Biar apa? Biar nanti kalian ketika ada soal worksheet, kalian udah nyaman gitu. Udah ada template-nya. Gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Ini ya. Oke deh. Nah, ini akan saya jelaskan di pertemuan kali ini ya. Review-nya dulu ya. Jadi, ini sebagai review atas apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sri Ganto, tapi ini dari bukunya Pak Lutfi ya. Kalau Pak Sri Ganto mungkin dari Kiesho, kalau ini sebagai pelengkap ya, berarti apakah sama atau enggak. Biasanya ada sedikit tambahan, tapi kalau untuk yang ini kurang lebih sama lah ya. Hanya ditambahkan ini aja. Jadi, untuk di bug ini ada yang namanya karakteristik sama struktur ya, dari income statement. Untuk karakteristiknya, ada kelebihan dan kelemahan adalah komponen-komponennya ya. Komponen dari income statement. Kita akan berda. Apa sih yang menjadi kelebihan income statement? Ya, untuk memotret kinerja masa lalu. Nah, jadi yang namanya pelakuran keuangan itu bukan forward looking. bukan untuk future prediction. Bukan untuk mengintip transaksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bukan untuk itu, tapi itu adalah lagging. Lagging itu jadi ada jeda. Jadi, hanya memanfaatkan data yang sudah terjadi. Nah, kalau dalam keputusan investasi, kalau kalian jadi investor, mau beli saham, punya uang 10 juta, mau beli saham, punya uang 100 juta, mau beli saham. Nah, kira-kira kalau laporan keuangan itu data sudah obsolete. kalau kita mau beli sekarang, data yang ada adalah di tahun 2019. Paling ada laporan interim. Interim di tribulan 3 sekarang ya, yang baru terbit. Paling kita bisa memanfaatkan itu saja. Laporan interim saja. Tapi yang full, itu ada di laporan 2019. Padahal mau belinya hari ini. Di tahun 2020 ini. Nah, kira-kira datanya gimana tuh? Kan udah berubah. Setahun aja udah berubah gitu ya. Nah, gimana tuh? Nah, that's why dalam dunia trading saham, untuk keputusan pembelian awal itu boleh menggunakan laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan. Sebagai basis awalnya. Tapi untuk trading, untuk trading harian, itu tidak bisa lagi menggunakan data laporan keuangan. Karena kenapa? Laporan keuangan itu hanya terbit, paling banter itu tiap 3 bulan sekali. gitu ya, tiap 3 bulan sekali. Ini 3 bulan berapa? 3 bulan 3 kan ya. Berarti Januari, Maret, terus Juni, terus Juni, Juli, Agustus, September. September sekarang udah pertengahan Oktober. Udah 15, udah 2 minggu lewat tuh. Harganya udah berubah. Info udah out of date. Gitu ya. Nah, sehingga itulah yang menjadi kelemahan utama sebetulnya. Kelebihan sekaligus itu kelemahan utama ya. Dari laporan keuangan. Nah, memang ada yang income statement ini bisa menampilkan oh, ternyata ada tren labanya itu meningkat atau nurun atau dia naik turun, naik turun, naik turun. Gitu ya. Nah, itu bisa dianalisis dari laporan income statement selama 5 tahun terakhir. Bisa dibuat trennya. Nah, untuk apa? Untuk melakukan forecasting. Kalau kalian nanti naik ke tingkat 3 gitu ya dan insya Allah ya bisa lulus 2022. Nah, berarti kalian akan belajar yang namanya analisis laporan keuangan. Nah, ini akan dipakai. Jangan jauh-jauh ke situ dulu deh. Semester 4 aja. Itu ada namanya mata kuliah manajemen keuangan. Nah, kalau kalian belajar manajemen keuangan artinya belajar bagaimana menghitung rasio-rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dibikin oleh anak-anak AKM. Gitu ya. Atau anak-anak AKM. Nah, mereka tinggal gunain aja. Nah, yang tahu bohong atau benernya itu kan kita gitu. Nah, that's why penting sekali bagi kita untuk membikin laporan keuangan dengan benar ya. Karena apa? Bisa untuk memprediksi forecasting-nya dengan asumsi tentunya ya. Membantu menilai resiko mencabai aruskan pendatangnya. Sama aja. Kelemahannya ya itu tadi ya. Bahwa pertama mengabahkan item itu yang tidak dapat diukur dengan handal. Maksudnya apa? Karena ada banyak judgment. Contohnya nanti kalian akan temui yang namanya R&D Cost. Research and Development. Google, kalau kalian mau tahu Google itu dia udah di Indonesia udah lama. Tapi dia tidak bayar pajak di Indonesia. Facebook juga sama. Kalian pengguna terbesar Facebook di Asia Tenggara. Tapi duitnya ngalir semua ke Amerika. Kita nggak dapet apa-apa. Selain apa? Selain berantem di Facebook. Selain buat keki seruhan. Foto screenshot dan sebagainya. Twitter juga sama. Di Stunman Fest juga gitu. Kalian cuma bikin status-status kemudian ketawa-ketawa gitu. Dan apa coba? Duit yang alir-alir semua ke Amerika. Kita dapet capainya. Kita dapet keselnya. Kita dapet senangnya juga. Tapi it's all about the money. Nggak dapet kita sepeser pun. Kalau perusahaan IT sepanjang Twitter itu paling besar adalah di R&D Cost. R&D Cost. Research and Development. Bagaimana pengembangan algoritma baru untuk Twitter dan sebagainya. Nah itu namanya ada di R&D. Nah itu semuanya judgmental. Itu semuanya judgmental. Nanti kalian akan belajari di AKM satu setelah UAS. Setelah UAS. Eh setelah MIT. Setelah UTS. Tentang intangible asset yaitu Research and Development Cost. Di bab terakhir dari pembahasan di AKM satu. Bab terakhir itu intangible asset. Nah itu semuanya kita hanya prediksi aja. Nggak bisa memastikan bahwa bakal jadi itu barang setelah dilakukan riset. Bakal benar itu algoritmanya setelah dilakukan risetnya. Nah sehingga apa? Sehingga laba yang ada di net income kita itu betul-betul karena pertimbangan subjektif. Iya. Contohnya apa lagi? Contohnya adalah BDF expense. BDF expense. Itu kan ada dua. Dari egging schedule, dari percentage of receiveables, pendekatannya adalah pendekatan balance sheet, atau dari percentage of sales. Pendekatannya pendekatan income segment. Nah cara menyusunnya gimana? Kira-kira juga mengestimasi berapa yang nggak tertagi. Dalam bentuk persentasenya. Emang dari mana itu persentase? Kenapa bisa 5%? Kenapa harus 7%? Kenapa nggak 3% aja? Nah semuanya adalah pertimbangan subjektif. Begitu juga dengan aset tetap, masa manfaat. Subjektif juga menentukan berapa sih periodenya bisa dipakai. Periode aset itu ada dua. Periode fisik aset sama periode ekonomis aset. Periode fisik aset contohnya itu lebih lama. Sampai aset tersebut aus. Sampai betul-betul nggak bisa dipakai lagi. Contohnya radio sampai 15 tahun atau 10 tahun. Tapi dipakai secara ekonomisnya itu cuma 5 tahun aja. Yang kita pakai oleh akuntansi apakah masa manfaat fisik atau masa manfaat ekonomis. Yang digunakan adalah masa manfaat ekonomis. Nah itu juga menentukan 5 tahun, 6 tahun itu juga judgmental. Itu juga subjektif. Nah sehingga penuh dengan bias dan penuh dengan apa namanya pertimbangan. Hanya saja memang itu diakomodir oleh si standar SAK 1 dan IFRS 1. Dan juga di konsep framework-nya juga sama maka akomodir bahwa boleh kita melakukan seperti itu. Demi apa coba? Demi kita agar si manajer itu punya fleksibilitas untuk apa? Untuk mengungkapkan dan untuk melakukan judgment yang memang sesuai dengan kondisi real dari transaksi yang sebenarnya. Bayangkan kalau kita state bahwa saya masa manfaat nggak boleh 10 tahun harus 5 tahun semua. Kata manajer nggak nggak nyampe 5 tahun tuh gue pakai cuma 2 tahun aja atau 3 tahun paling banter. nah tapi kita tetap maksa 5 tahun. Artinya siapa yang lebih tahu sih manajer yang pakai barangnya atau si pembuat standar yang cuma berada di hayangan aja yang paling lebih tahu adalah orang yang memakai aset itu sehari-hari. Sehingga kenapa? Sehingga standar akuntasi kita adalah principle based. Nah untuk pengakomodir itu yaudah kalau lo bilang 3 tahun pakai aja 3 tahun. Nah kalau perusahaan yang berbeda gimana? Itu urusan perusahaan lain. yang penting kamu aja menurut kamu berapa? Nah kayak gitu itu akuntansi yang berlaku di Indonesia sekarang. Jadi tiap perusahaan bisa berbeda-beda. Nah seperti itu komponen dari intang setmen apa aja? Pertama pendapatan dan beban. Nah ini mengacu ke principle based dari principle of recognition revenue ada pada titik penjualan. Nah ini seperti biasa ya. Ada yang over period of time. Sebelum titik penjualan. Maksudnya gimana apa? Contohnya pembangunan gedung. Kamu sebagai kontraktor. Jualan kamu adalah apa? Ngebangunin orang gedung. Ketika ngebangunin orang gedung maka kalau pembangunan gedung bisa 3 tahun. Let's say tahun sekarang. Berarti tahun 2023 lo bakal nyerahin gedung dan bakal mengakui pendapatan. Berarti nunggu 3 tahun lagi. Nah gak mungkin. Artinya apa? PSAK kita menyatakan bahwasannya di revenue emissions ya di PSAK 72 dan di FRS 15 itu dibilang bahwasannya boleh pengakuan pendapatan itu sebelum titik penjualan. Itu pada saat apa? Subover period of time. Maksudnya tahun ini kita bangun akhir tahun ini kita akui pendapatan yang berapa. Tahun depan juga berapa. tahun depannya lagi juga berapa. Jadi tiap tahun diakui. Nah itu boleh mengizinkan diizinkan untuk itu. Kalau sudah penjualan seperti credit sales ya penjualan nah kalau expense itu kapan diakui? Nah ini ini apa nih? Ada direct matching ya. Direct matching itu antara COGS versus sales revenue. Kenapa ini dinamakan direct matching? Ini mengacu kepada matching prinsipal. Maksudnya apa Pak? Maksudnya lu jual maka segala biaya yang berkaitan dengan penjualan ya lu akui juga. Nah itulah matching cost against revenue. Artinya ada hubungan langsung antara cost dengan si penjualannya. Hubungannya apa? Ya COGS itu berhubungan langsung. Nah kalau hubungannya tidak langsung maka tidak bisa dengan matching prinsipal. Tidak bisa dengan direct matching. Harus dengan immediate recompense. ini ya. Maksudnya apa Pak? Contohnya seperti gaji. Gaji itu kita tidak bisa men-trace bahwasannya ini berkaitan langsung dengan satu produk itu. Tidak bisa. Kita itu orang mengerjakan untuk semua produk. Sehingga tidak bisa kita trace ini kemana. Hubungannya berarti tidak langsung. Ketika no direct relationship maka akun bebannya gimana? Langsung pada saat muncul dia diakui. Nah gitu ya. Contohnya gaji. Ketika orang udah kita pekerjakan akhir bulan yaudah kita udah ada beban kan. Utang kita apa? Kewajiban kita adalah membayar dia sesuai dengan haknya. Yaitu sesuai dengan hak gajinya. Tapi belum apa tapi dibayarnya bulan depan. Nah pada akhir bulan berarti ada pengakuan actual expense. Wage expense pada wage pay. Nah itu yang dinamakan dengan immediate recompense. Kalau systematic allocation maksudnya adalah depreciation expense. Nah kenapa ada depreciation expense? Kenapa? Karena ada aset yang lu beli. Aset itu lu pakai setiap tahun misalkan 5 tahun setiap tahun dipakai dalam untuk apa untuk produksi barang untuk produksi ya jualan lu gitu ya misalkan gebu gitu atau cilok berarti kan tahun bulat misalkan ya digoreng dadakan 500an gurih-gurih nyoy gitu. Nah itu ada mobilnya ada penggorengannya dipakai terus-penerus nah itu yang namanya aset memberikan manfaat ekonomis kepada siapa? Kepada penjualnya. Kalau nggak ada mobil kita nggak akan laku tuh dagangan gitu ya tahu bulannya sehingga apa? Mobil itu kita pakai nah selama 5 tahun tentunya nilainya akan berkurang. Nah untuk menggambarkan pengurangan nilai itu karena si mobil dijatatkan historical cost historical cost konsekuensinya setiap tahun akan tetap sama tuh costnya. Nah makanya ada yang namanya akumulasi depresiasi. Apa sebagai tempat dari depreciated expense untuk terus-menerus terakumulasi sepanjang sampai manfaat si aset. Nah sehingga apa? Ketika makin lama maka akumulasi makin besar. Nah ketika makin besar maka nilai book value dari si aset tersebut akan semakin kecil. Nah itu udah menggambarkan realita sebenarnya bahwasannya apa? Kalau lu jual mobil kalau beli mobil misalkan beli mobil apa ya Avanza 10 tahun yang lalu dijual sekarang kira-kira ini cuma 80 juta padahal belinya dulu 180 juta turunnya udah 100 juta. Nah artinya yang 80 juta itu harga pasar dengan adanya depresiasi maka book value pada saat tahun 10 kira-kira gak jauh beda sama harga pasar. Nah itu maksudnya kalau harga pasar kita tidak menggunakan depresiasi tapi kita menggunakan fair value accounting ya Nah itu yang dimaksud dengan apa namanya dengan depresiasi sehingga untuk menggabarkan bahwasannya sepanjang asap itu dipakai nilainya akan berkurang gitu ya akan obsolete nah ini jadi bentuknya adalah single step sama multiple step ya single step ini gak kita pakai yang kita pakai adalah multiple step jadi bentuknya adalah baku seperti ini ada 1-10 sales revenue COGS selling outspend administratif dan sebagainya nah disini ini namanya condensed income statement artinya apa? gak ada rincian dari selling expense itu apa? gak ada rincian dari administratif sama order income itu apa? nah dimana dimana ditaruh rinciannya apa? ditaruh rinciannya di apa? di C-A-L-K ya C-A-L-K nah kalau rinciannya tidak disajikan ini namanya condensed 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 itu padat gitu ya condensed oke nah ini semua adalah yang akan kalian kerjakan nanti ya nah oke ini adalah condensed income statement ya kalau ada dua bisa condensed bisa dijabarkan dirinci ya kalau dia condensed berarti ditaruh di C-A-L-K rinciannya ya oke nah sekarang financing cost itu adalah interest expense income tax itu nanti lihat adalah tarif PPH dikari dengan income before income tax nah disini ada discontinued operations dan disini ada net income ya disini ada beberapa proporsi untuk si major controlling interest sama non controlling interest ya dan sebagainya nah pertama kita akan bahas dulu bagaimana cara membuatnya pertama kita harus akui beban dulu eh sorry pendapatan pendapatan itu apa kita catat setiap harus kas masuk karena adanya peningkatan aset aset naik viabilitas turun di luar kontribusi pemegang saham di luar penerbitan saham ya di luar penerbitan saham maka adalah apa maka itu adalah pendapatan yang menyebabkan duit naik kasnya bertambah karena ada peningkatan aset dan penerbitan tapi bukan kas dari penerbitan saham kalau kas dari penerbitan saham maka bukan kas pada revenue tapi kas pada share capital ujung-ujungnya dia akan meningkatkan ekuitasi yaitu RE jenisnya ada dua ada sales revenue sama order income contoh ada income gain kalau beban apa duit keluar karena apa karena ada penerbitan aset pembelian misalkan pembelian aset atau peningkatan liabilitas gitu ya nah di luar dividen kontribusi kepada pekerjaan saham is dividen nah efeknya akan menurunkan ekuitas jenisnya ini ya jenisnya nah ini di income statement isunya adalah ada yang by nature dan ada yang by function kalau ada COGS berarti itu namanya income statement by function dimana expense-expense itu diklasifikkan berdasarkan fungsi hanya ada COGS selling expense general sama order udah ini doang cuma 4 kalau by nature maka gak kayak gini kalau by nature maka dia tidak ada embel-embel COGS adanya apa kalau by nature kalau by nature itu adanya cost of material kemudian ada apa lagi COM ya cost of labor COL sama overhead overhead nanti di breakdown ada selling expense ada general expense ada income tax expense dan ada yang namanya depreciation expense ada sekitar 7 item kalau tadi kan by function itu hanya 4 item 4 versus 7 nah ini adalah ciri khas utamanya adalah ada COGS kalau udah ada COGS berarti by function oke nah general administrative expense terdiri atas gaji depresiasi nah intinya ini adalah klasifikasi beban berdasarkan fungsi ya nah ingat GFRS membolehkan di PSAK 1 itu dibolehkan boleh 2 boleh by nature atau by functions ya yang lebih umum dipakai yang mana Pak yang lebih umum dipakai adalah yang by functions ya kalau saya lebih suka yang by functions juga ya nah setelah kita dapat revenue dapet COGS gitu ya sales revenue kurang COGS sama dengan gross profit nanti gross profit dikurang dengan apa dikurang dengan selling expense dikurang dengan general administrative expense ditambah order income atau dikurang order expense ya sama dengan apa income from operation nah ini harus kayak gini bahasanya perhatikan ini bukan income from continuing operations income from continuing adanya di bawah ya jangan sampai salah bahasanya nggak boleh salah kalau nggak nilai kalian berkurang kemudian financing cost ini adalah apa ini adalah interest expense ya oke ya nah untuk income before income tax ini adalah income from operations dikurang financing cost oke nah ini adalah income before income tax nah baru setelah itu pertanyaannya interest revenue dimana Pak interest revenue bisa dimasukkan ke dalam order income tetapi perurangan di bursa efek kita dia ditaruh di bawah ya ditaruh di atas ya berarti yang bersandingan dengan si financing cost jadi dia dalamnya financing revenue di bawah sini biasanya interest revenue nah jadi kalau di bursa efek kita itu masuknya sebagai interest revenue Pak PSAK gimana PSAK tidak mengatur sampai sejauh itu PSAK membebaskan gitu ya pokoknya kalau boleh penambahan item asal dari zendingnya nah rata-rata perurusan group public itu mencatat interest revenue secara terpisah gitu ya jadi bagian dari other income oke nah sekarang income before income tax sudah dapat ya income tax expense sama dengan tarif PPH badan di Indonesia pasal 17 PPH badan sekitar 25% nah dicalikan dengan income before income tax hasilnya adalah income tax expense income before income tax dikonekkan tax expense sama dengan income from continuing operations ya lihat ini income from operations ini income from continuing berbeda hakikatnya karena kenapa karena kalau ini continuing berarti di bawahnya adalah discontinued operation harus kayak gini urutannya ya nah kalau discontinued operations maka ini adalah kalau ada bisnis dari suatu perusahaan cabang misalkan rugi mulu yaudah deh gue tutup aja nah cabangnya ditutup nah maka dia harus totalin seluruh pendapatan sama rugi dari bisnis tersebut selama berdiri sampai dengan ditutup itu berapa totalnya kalau ternyata ada kerugian maka kerugian itu yang diakui di discontinued operation nah setelah itu gimana setelah itu laba rugi penjualan segmennya baru udah gitu kita tutup tuh ditutup itu bisa kita jual ke orang lain ya atau bisa kita betul-betul tutup gitu ya nah kalau kita betul-betul tutup maka rugi kalau kita jual ke orang lain maka bisa jadi untung dapet duit kitanya nah ada gak orang yang mau beli bisnis kita nih kita udah buka counter the best stock gitu misalnya nah ternyata ini rugi nih mungkin peluang kita kurang bagus nah udah deh kita perusahaan jual aja deh kita jual dulu nih ada yang mau gak nih yang beli nah kalau gak ada yang mau beli maka kita mencatatkan itu sebagai rugi aja udah tapi kalau ternyata ada yang mau beli maka bisa jadi kita untung ya karena ada revenue yang kita peroleh nah discontinued operation harus net of tax tidak boleh tidak baru setelah itu apa setelah itu adanya income perkenal tunai kurang dengan discontinued sama dengan net income ya nah baru kita menyajikan EPS jadi income from continuing itu sudah net of tax discontinued juga sudah net of tax net income otomatis net of tax ya barulah kita sajikan EPS nya earning per share nya penyajiannya nanti untuk perusahaan induk sama non controlling interest rumusnya satu rumusnya net income dikurangi preference dividend kalau dividend preference kalau gak ada 0 sama ini one so ya one so jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar nah one so ini adalah weighted average number of shareholders outstanding or ordinary share outstanding jadi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar intinya adalah berapa sih jumlah saham biasa yang beredar nah itu yang nanti akan dibagi jadi ini adalah apa namanya bagian dari net income yang akan tersedia buat pemegang saham biasa kalau buat pemegang saham dividen itu nanti diutamakan itu nanti akan disingung di chapter 16 di AKM 2 ya oke dan itu akan nah berbicara banyak pengaih PSAK tentang IPS ya nah ini yang terakhir adalah OCI nah OCI itu apa selain yang merubah ekuitas yang selain yang selain penerbitan saham selain pembayaran dividen nah ya itu adalah OCI apa aja dihafalin change in revolution surplus ini nanti akan berkaitan dengan revaluasi dari aset tetap nah ini masukin nih hafalin ya yang pertama ini nah yang kedua gain or loss in remissioning available for financial asset maksudnya apa maksudnya ini berkaitan dengan chapter 17 investasi dan berkaitan dengan chapter apa dengan PSAK 71 ya dan dengan IFRS nya berapa IFRS 9 IFRS nya IFRS 9 IFRS 9 itu diadopsi ke PSAK 71 kapan PSAK 71 terbit berlaku 1 Januari 2020 ya nah disini berarti adanya gain or loss ketika apa ketika ada investasi ya investasi apa yang investment in debt sama investment in equity ya nah investment in debt ini berarti si perusahaan membeli obligasi investment in equity berarti perusahaan membeli saham ya nah nanti pengukurannya ada bermacam-macam ya pengukurannya ada yang dinamakan kalau debt itu ada yang dinamakan HFCS nanti akan di chapter 17 ya kalau dia debt itu ada yang namanya HFCS HARD as HARD for Collection artinya ini kita mencatat pada historical cost ada yang HFCS HARD for Collection and Sell nah ini kita mencatat pada fair value ya fair value OCI nah kemudian disini ada yang trading kalau yang equity maka dia hanya dua yang non-trading sama yang apa yang trading saja nah kalau trading ini maksudnya bukan ke OCI trading ini maksudnya ke mana ke net income gitu ya dia masuk ke OCI yang mana Pak apa yang HFCS HFCS atau yang non-trading hanya dua untuk debt yang HFCS untuk non-trading yang ini oke ya nah ini semuanya masuk ke sini OCI kalau HFC mana Pak kalau HFC itu gain on sell maksudnya ke mana ke net income ya atau ke impairment ya mengurangi net income nah yang kedua adalah actorial gain or loss on divine benefit price nah ini untuk pensiun ya nanti ada utang pensiun pensiun obligation nah pensiun obligation akan disinggung di AKM 2 ya jadi adanya actorial gain or loss itu maksudnya apa ada perubahan asumsi yang digunakan untuk menghitung berapa utang pensiun yang dimiliki oleh perusahaan nah ini ya ini nanti di chapter 20 kemudian ini di chapter 17 ini di chapter 10 sama 11 ini punya KSO ya KSO kemudian kalau gain or loss karena hedging ini nanti akan disinggung di chapter 16 ya jadi hedging nanti ada hedging berbagai macam jenis dan juga ada apa transaksi untuk valuta asing ya ini kalau nggak salah di chapter 16 juga oke nah ini adalah 5 apa namanya 5 akun yang akan masuk ke apa namanya yang akan masuk ke dalam OCI dan kalian harus hafal ya 4 5 oke nah ini semua yang akan masuk ke dalam OCI ya oke nah kalau udah ada OCI maka nanti tinggal menghitungnya adalah comprehensive income income dikurang dengan OCI ya dikurang dengan OCI bisa ditambah atau dikurang lah nanti ini tergantung ya tambah atau kurang ya oke nah hasilnya adalah seperti ini ya nah ini yang paling penting ya hasilnya adalah seperti ini nah sekarang gimana cara menghitung EPS nah ini perlu diperhatikan ya yang penting adalah ini ketika ada EPS ketika kita menghitung EPS dan kita sudah ada discontinued operation maka kita harus breakdown EPS kita tidak boleh hanya satu saja biasanya kan hanya net income aja net income dibagi dengan eh dikurang preference dividend dibagi dengan jumlah saham yang beredar ya nah kalau ada discontinued operation maka kita harus breakdown kita harus hitung EPS masing-masing ya yang ini nih income from continuing operations ini berapa EPS-nya kemudian yang apa discontinued operations-nya ini juga berapa EPS-nya yang terakhir adalah net income-nya sendiri dihitung berapa EPS-nya jadi EPS-nya dihitung satu per satu gitu ya caranya gimana 2460 dibagi dengan berapa jumlah saham yang beredarnya 100 ribu sama dengan berapa sama dengan 2403 nah ini terus seterusnya seperti ini gitu ya terus akan seperti ini terus ya akan seperti ini terus ini adalah yang ini ya nah ini dia ini EPS jadi dari 45 juta itu yang ini juga sama ini dari 2,5 miliar nah sehingga 45 juta dibagi 100 ribu sama dengan 450 250 dibagi 100 ribu sama dengan 25 ribu nah kalau ada discontinued kalian harus menyajikan EPS dengan cara seperti ini oke ada yang ingin tanyakan saya kira cukup untuk penjelasan reviewnya ya udah lebih dari cukup disini bertanya silahkan untuk non-controlling interest itu munculnya kapan Pak saat perusahaan punya apa gitu oke menurut kamu gimana menurut kamu bagus banget pertanyaannya ya jadi non-controlling interest ini adalah saham minoritas ya pemilik saham minoritas nah menurut kamu gimana nih kapan ada muncul saham minoritas menurut kalau misalnya perusahaan itu besar oh perusahaan itu besar kemarin Pak Pak itu ngejelasin gak Pak Pak Sri Yanto Pak Sri Yanto kemarin jelasinnya gimana betul sekali ketika perusahaan itu besar maka dia ada yang namanya non-controlling interest ya kemarin Pak Sri Yanto jelasinnya gimana soalnya kalau dulu dijelasin kalau belum dijelasin saya jelasin oke jadi kurang lebih kenapa ada non-controlling interest ini adalah ciri khas kalau perusahaan tersebut diperjual belikan di bursa ya itu yang pertama yang kedua ada dua perusahaan ada perusahaan publik dan ada perusahaan privat perusahaan publik adalah apa adalah perusahaan yang dia sudah listing di bursa efek kalau perusahaan privat adalah perusahaan yang dia tidak listing di bursa efek ada berapa banyak perusahaan publik ada sekitar 600-an perusahaan yang sudah listing ada berapa banyak yang tidak listing ada sekitar puluhan ribu ya puluhan ribu misalkan 20 ribu dan itu terdaftar di Kemenkumham nah kalau yang tidak listing maka dia menggunakan PSAK nya PSAK yang PSAK etap tapi kalau dia yang listing menggunakan SAK yang full PSAK nah itu perbedaannya nah kok ada non-controlling Pak nah berarti ada pemegang perusahaan itu memiliki beberapa pemegang saham lebih dari satu tentunya ya baik itu privat maupun dia publik kalau privat gimana kalau privat berarti let's say ada dua pemegang saham dua pemilik modal ya dua pemilik modal utama di perusahaan tersebut nah nanti dilihat mana yang merupakan apa pemilik pemilik modal terbesar biasanya ini di atas 50% kalau dia sudah apa dikategorikan sebagai perusahaan induk nah nanti pencatatannya ada di AKL akuntasi keuangan lanjutkan yaitu apa yaitu dengan konsolidasi konsolidasi konsolidated income sorry konsolidated income statement atau konsolidated financial statement ya tidak hanya income saja tetapi short fee-nya juga nah berarti yang non-controlling itu yang memiliki saham di bawah 50% nah itu yang non-controlling biasanya ini gak kayak gini skemanya controlling itu biasanya di 5%-an biasanya 5-10% itu biasanya tidak ada aturan baru ya 5-10% berarti yang atasnya ini bukan 50 berarti disini adalah 95 ya 90 sampai 100% ya sampai 95% lah ya 90 sampai 95% nah itu yang dinamakan non-controlling non-controlling dan itu yang dinamakan non-controlling interest ya berarti disini 95 90 ya sampai 95% nah ini ya pasangannya ya oke nah kalau 95% berarti non-controlling interestnya ada 5% nah kenapa ada seperti ini pak ini menunjukkan bahwa itu bukan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja tapi perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang nah dan ketika ada non-controlling interest maka gimana dampaknya terhadap EPS dampaknya terhadap EPS adalah EPS ini kan laba bersih ya let's say laba bersihnya adalah 100 nah kemudian dividen sahamnya 0 ya rata-rata timbanya adalah 10 ya gitu ya maka atau 5 deh ya nah 10 aja deh gampang biar baginya enak maka ini 1000 deh maka total EPSnya sama dengan 100 per lembar ya 100 per lembar nah kalau gitu ini adalah 100 per lembar ini adalah yang akan diserima oleh setiap pemegang saham begitu kita plotting untuk pemegang saham induk berapa ya tinggal dikali 95 gitu ya kalau untuk pemegang saham non-controlling interest berapa ya tinggal kali dengan 5% berarti nanti jatahnya 95 non-income ini akan masuk ke perusahaan induk dan 5 nya itu akan masuk ke perusahaan yang non-controlling interest pertanyaannya sekarang akan ini dari net income pak nah kalau net income yang ada biasanya kan net income itu menambah laba ditahan ya kan nah kalau kayak gini berarti net income dipakai semua pak berarti gak ada laba ditahan dong benar kalau ternyata jadi keputusan perusahaan itu adalah bisa net income nya itu dijadikan full return earnings bisa setengah full tidak ada return earnings tapi dibagikan semua ke pemegang saham atau seteng-seteng gitu ya nah itu yang terjadi di lapangan seperti itu nah kalau di soal ujian gimana nah di soal ujian tergantung soalnya ya oke ada lagi bagus pertanyaannya ya saya ngajar 3 kelas hari ini suara saya udah mulai habis oke suara saya udah mulai nyek nyek baik kalau gitu kalian kerjakan kerjakan yang latihan 3.15 ya kemudian sorry sorry ya kerjakan yang latihan 3.15 ya kebanyakan 3.15 3.15 aja deh 3.14 itu ntar aja minggu depan ya oke kerjakan yang 3.15 nah cara kerjanya gimana intinya kalian dari sini analisis bikin laporan penghasilan komprehensif ya pertama pada tahun berjalan 2019 ya kemudian laba sebelum pajaknya adalah 9.600.000 nah kemudian ternyata belum dimasukkan dalam angka laba tersebut berkata transaksi 2019 ternyata belum dimasukkan dalam angka laba tersebut nah jadi dalam 9.6 ini ada yang belum masuk ya yang belum masuk apa aja nah ini berarti kamu harus state true nih laba sebelum pajak berarti ini apa income before income tax ternyata belum dimasukkan dalam angka laba tersebut adalah transaksi yang ini ini belum masuk nah berarti harus diapain ditambahin atau dikurangin karena suasana happy salah satu perusahaan salah satu bisnis dihentikan nah terdapat loss nah ini posinya dimana apakah di atas atau di bawah di atas laba sebelum income before income tax atau di bawah ini discontinued operations ya ditaruhnya di bawah setelah apa setelah income from continuing operations nah itulah saya wanti-wanti harus hafal letak ini ya letak item per itemnya ya untuk pengerjaan soalnya ini harus hafal letak item per itemnya ini adalah discontinued pada akhir tahun 2019 gudang MSC terkena banjir dan kerugiannya adalah 80 ribu menganggapnya sebagai extraordinary item nah kalau extraordinary apakah masuk ke kemana masuknya apakah ke order expense atau masuk ke discontinue gitu ya nah silahkan dilihat kalau masuk ke discontinue nanti plotnya di bawah kalau masuk ke order expense maka dilihat ini belum dimasukin gitu ya apakah harus dikurangin dulu nah gitu ya nah silahkan kemudian menjual mesin seharga 40 ribu costnya adalah sekian akumulasi depreciationnya adalah sekian berarti berapa book value-nya apakah ada gain or loss nah silahkan diperhatikan di analisis ya nanti saya akan bagi rumrumnya disini adalah kalian mengerjakan P52 ya P52 dan mengerjakan yang tadi ya yang apa namanya yang bisel makrus ya oke deh mana nih zoom saya oke jadi mana sih ini seperti itu ya nanti saya bagi-bagi per kompok masuk ke breakout rooms ada sekitar 3 breakout rooms atau 4 ya ini ada 30 orang ya iya pak 30 sama papa 30 orang ya oke nah berarti ada saya bikin 6 ya 6 kelompok ya 6 kelompok nanti ini otomatis aja nanti saya akan otomatis kalian masuk ke breakout rooms ada 6 breakout rooms dan disini kelompok room 1 sampai 3 mengerjakan problem 52 room 4 sampai 6 mengerjakan problem yang oh gak gak kayak gitu deh yang ganjil room 1 3 sama 5 mengerjakan yang P52 room yang genap 2 4 6 mengerjakan latihan 3.15 ya oke saya ulangin jadi room yang ganjil 1 3 5 itu akan mengerjakan P5.2 room yang genap 2 4 6 akan mengerjakan latihan 3.15 ya nanti kita akan bahas kira-kira ada kemiripan atau tidak nah ya seperti itu silahkan kalian klik breakout rooms nya dan klik join ya saya atur dulu breakout rooms nya kemudian oke 6 options 15 menit ya waktunya setelah itu akan tertutup share otomatis silahkan masuk ke breakout rooms ada 6 rooms ya oke silahkan bercanda having fun teriak-teriak boleh ya karena itu room privat kalian silahkan klik di bawah ya breakout rooms nya oke bagian yang belum memilih breakout rooms silahkan di klik ya di bawah ya desak putu juga sama tolong masuk ke room nomor 2 desak putu sugian tari silahkan masuk ke room nomor 2 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati desak masuk ke room 2 ya silahkan masuk ke room 2 ya desak putu Silahkan masuk ke room 2 Ada breakout room di bawah Kemudian tinggal kamu masuk ke room 2 ya Nah ini saya udah assign kamu ke room 2 Silahkan di klik breakout rooms di bawah ya Sip Terima kasih 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 udah bergaul belum nih belum semua ya lagi satu orang pak kurang satu orang ya oke how is it going good bingung pak bingung kenapa bingung bingung kenapa Rafael bingung kok orangnya kayak gini bingung ngerjainya pak ngerjainya yang mana kamu rumu yang berapa ngerjainya soal yang mana 3.15 pak 3.15 kok bingung dimana letak kesulitannya ada perdebatan di kelompok pak iya bener perdebatannya gimana tuh maksudnya yang nomor 1 pak itu sebelum pajak atau sesudah dimasukin yang sebelum apakah sebelum atau sesudah ya sebelum pajak itu income before income tax ya yaudah pak gitu deh oke kenapa income before income tax karena ya memang kami desain seperti itu ya disitu ada keterangannya soalnya ya jadi memang itu adalah income before apa namanya income tax ya nanti kalian ada adjustment dulu kenapa karena ada adjustment karena ada yang namanya order income sama expense yang disitu tuh belum dimasukkan ya ada order income sama expense yang belum dimasukkan gitu yang mana yang order income sama expense yang belum dimasukkan yang gain on sale nomor 3 ya sama yang mana lagi sama yang ordinary nah yang 80 jadi di restated jadi disusun ulang memang itu income before income tax nah nanti ada penyesuaiannya dulu ya jadi apa namanya ditambahin dengan gain dikurangin dengan banjir nanti menjadi income before income tax yang sudah diajak ya seperti itu ya jadi baru setelah itu nanti dimasukkan lah taxnya berapa nah nanti ke bawahnya kan tinggal nomor 1 tuh ya yang ada loss sama ada discount in operations seperti itu coba kalau gitu siapa ya kalau nomor 1 tax siapa aja sih tunggu bentar saya lupa room 1 3 dan 5 itu 5 2 ya kalau tidak salah ya eh 4 2 ya sorry ya kiesong 4 2 ya kayak 4 2 ya oke deh coba ditampilkan dulu yang room 3 deh room 3 siapa aja nih room 3 narisa narisa nuri ya sama kofifah kuniawati oke deh kofifah ini siapa nih ini ya oh ini kofifah ya oke kofifah sama narisa silahkan berduet untuk menjelaskan problem 4.2 saya akan menjelaskan sedikit tentang income statementnya ini sebenarnya dari data yang ada di soal di input ke sini ke income statementnya begitu jadi kamu tampilkan videonya saya pengen tahu aja kamu kayak gimana maaf pak sebentar tadi ada kendala koneksi oh itu dia hello kofifah nice to meet you oke pak ini salesnya kan 25 juta kemudian COGSnya 16 juta nah dihasilkanlah gross profit 9 juta gross profit itu berarti labah kotor nah ini masih nanti dikurangkan dengan expand-expand dan lain sebagainya nah itu nah disini diketahui ada selling and administration expand itu ada 4 juta 700 kemudian ada gain on the sale of investment jadi jual investasi terus dapat untung nih dapat segini kemudian ada kerusakan karena banjir makanya ini dikurung jadi sifatnya mengurangi karena dia loss kemudian ini ada right of goodwill ini juga mengurangi berarti yang right of goodwill itu gimana secara penyajiannya right of goodwill sejujurnya saya belum begitu paham cuma karena mengira-ngira ini kan right of of berarti mungkin jadi mengurangi sorry ya ini saya tampilkan yang ada di layar kita itu yang ini ya nah disini kan soalnya nih ya ada right of goodwill ada income nah disini ada gain on sale nah pertama kita harus clustering dulu mana yang masuk ke apa selnya udah ada ya berarti masuk ke order income order expense yang mana aja nih kamu sebutin saya tandain yang mana aja yang masuk ke order income kamu bacain deh mana aja right of masuk ke order income order expense right of itu impairment jadi ada loss jadi ada loss of goodwill berarti ini adalah kerugian berarti dia maksudnya apa order income atau order expense copy other expense order expense nah kemudian ini udah pasti income tax kalau gain on sale maksudnya kemana order gain on sale income income other income income other ya kemudian flood damage maksudnya kemana maksudnya ke other expense nah yang loss ini disposition of whole sale division jadi loss karena penutupan nih ya yang mana sih yang ini nih yang disposition of the whole sale division maksudnya kemana nih nah ini kelas 1 dikelompokkan yang ini pak ya loss on the disposition of whole sale division net of tax oh ini iya ini dikelompokkan dulu karena discontinued operation itu kan ada anak perusahaan katakanlah yang berhenti diberoperasi kemudian ada kerugian di sana kemudian jadi loss makanya sifatnya dia kemudian si pesan itu dijual terus akhirnya juga ada loss akhirnya juga mengurangi gitu sekarang perbedaan antara loss on disposition sama loss on operation apa? ini sama-sama masuk discontinued operate perbedaannya apa antara yang loss on disposition sama loss on operation kalau loss yang operation itu yang diselesaikan dulu pak yang saya paham mungkin waktu dijual itu harganya memang gak sesuai dengan book value-nya makanya ada rugi mungkin betul sekali ya oke thank you jadi kalau yang loss on operation betul seperti yang dikatakan oleh Ofiva bahwa ketika divisinya ada yang anak perusahaannya ada yang ditutup nah itu dijual tuh gak laku-laku yaudahlah ditutup aja gitu nah bisa jadi karena dia kalau yang ini ya disposition itu ditutup langsung ditutup nah jadi langsung rugi book value-nya book value dari si apa dari si divisinya itu langsung kita akui sebagai kerugian nah gitu ya nah kalau kalau dia ada gain berarti itu dijual dan laku gitu ya nah tapi kalau dispositions jadi disini khas ya kalau disposition itu berarti ditutup itu ditutup berarti tidak dijual nah kalau loss on sale nah berarti itu dijual dulu dan book value-nya ternyata dibawah dari market value makanya itu ada loss disitu nah loss on sale of division berarti behavior-nya adalah pertama ini ada ada division yang rugi gue duel dulu dah nah gue duel dulu ada yang menawar gitu dan dibeli dan kita akhirnya yaudah deh esok lo beli aja tapi harga harga belinya itu apa namanya dibawah dibawah book value-nya gitu ya dibawah book value-nya sehingga apa sehingga dia beli rugi sorry harga belinya kalau mau kasihkan loss itu berarti dia dibawah book value ya maksudnya itu dia mendapatkan uang yang lebih sedikit dibandingkan book value-nya berarti ada loss nah kalau gain juga sama gitu ya market value-nya di atas dari book value-nya price-nya di atas dari book value-nya sehingga ada gain nah kalau kita jual secara gain gitu ya kalau kita jual dan kita dapet gain maka nanti bahasanya adalah loss on sale tapi kalau loss on dispositions itu tidak kita jual dulu tapi kita langsung berhentikan cek gitu nah kita lihat tuh book value dari division itu berapa yaudah itulah yang kita akui seluruhnya sebagai kru-nya nah itu ya jadi bahasanya harus spesifik nih kalau ditutup nah kalau loss on operations itu bagi jadi divisi ini diakumulasikan dari mulai dia berdiri sampai dengan sekarang itu berapa penghasilannya ternyata penghasilannya ternyata loss gitu ya ya iya dia ditutup dong karena dia loss terus gitu ya nah diakumulasikan berapa nah inilah total akumulasinya loss on operations ya nah selama dia beroperasi ternyata total lossnya adalah segini ya nah inilah yang langsung kita akui sebagai discontinued operation on operations ya nah disini ada dividend untuk ordinary stress sama dividend untuk preference buat apa ini copy pak? oh iya udah nyawar ini itu buat ini ke return earning statement nah ini kita cari buat buat nyari return earning statement yakin ya bener ya buat nyari return earning statement sama buat mencari EPS nya ya earning for share nya oke good good very good oke sekarang kamu share lagi yang punya kamu nah silahkan jelaskan jadi langsung digimanain nih pertama net income nya dulu income statement nya dulu yang ini nah ini tadi sampai sini ya ini loss jadi loss juga nah dari sini jadi pengurang gitu jadi dapat income from operasinya 3 juta 200 kemudian ada dari interest expand ini cost finance tadi 70 ribu terus dapatlah income before income tax makian habis itu ada income tax sebesar ini 1 juta 244 ribu nah habis itu ada ada income from continuing operation terus tadi yang anak perusahaan dijual tadi jadi ada loss mua akhirnya jadi pengurang disini terus jadilah net income disitu nah income nya dimasuk ke return earning statement buat nyari return earning di akhir tahun atau di Desember tanggal 31 nya nah ini ya sama kan nah ini sama dividends nya itu kenapa dividend preference mengurangi return earning jurnal nya jurnal nya jurnal nya dividend preference mengurangi return earning kenapa bisa mengurangi return earning preference dividend itu dividend yang berbeda daripada dividend saham biasa kenapa disitu mengurangi return earnings ya karena karena kuncinya gitu pak ya gak juga sih jadi karena apa karena tetap ya yang namanya cash dividend yang namanya dividends itu kalau dia cash dividend mau preference mau dividend ordinary itu sama aja efeknya ya dia akan mengurangi return earnings ya nah hanya saja proporsinya itu cara menghitungnya itu berbeda antara menghitung preference sama menghitung ordinary shares nanti itu akan dipelajari di chapter tentang equity di chapter 15 ya di chapter 15 dari buku KSCO jadi cara untuk menentukan 80 ribu itu akan dipelajari lebih lanjut nanti di chapter 15 nah makanya disini diberikan bahasanya ketika ada dividend preference maupun dividend ordinary itu gimana tuh efeknya sama efeknya pencatatan journalnya tetap sama cash cash dividend ada apa dividends payable gitu ya nanti cash dividend gimana coba buat journalnya coba cash dividend untuk reference sama cash dividend untuk ordinary pada apa pada dividends payable gitu ya atau ya kayak gitu deh dividends payable berapa 330 330 ya nah baru nanti dividend cash dividend nya itu dibagi dua ya 330 nya itu ada cash dividend for preference jadi gak disatuin ya cash dividend nya dibagi dua copy pah ada yang cash dividend preference dan ada cash dividend ordinary ya cash dividend nya yang pertama ya sip gitu ya cash dividend strip preference preference nah itu sama cash dividend dia copy atasnya V ctrl V diubah ordinary ya ordinary oke ordinary ya nah itu dibagi dua gitu ya jadi nanti sip kurang jadi yang preference berapa yang preference itu adalah sama dengan aja sama dengan sama dengan tuh nah sama dengan lagi nah tinggal sama dengan lagi bawahnya sama dengan 330 ribu ya nah nanti cara pembayarannya gimana dividends payable pada cash ya dividends payable pada cash cash nya nanti di break down lagi ya cash for yang gak usah di break down kalau cash mah ya langsung cash langsung cash berapa 330 ribu sama dengan aja sama dengan nah yang bawah juga sama dengan nah gitu ya nah ini cara jurnalnya that's why di break down disitu dividends nya ya satu untuk return earnings untuk nempel ke preference satu untuk ke ordinary nah nanti akan kalian pelajari lebih lanjut gimana cara ngitung preference dividend di chapter 15 AKM 2 ya oke good silahkan ditutup ada yang ingin tanya kan yang room ngerjain room ini tuh room berapa ya kayaknya kita gak bisa bahas pertemuan ini kita bahas pertemuan minggu depan ya room berapa sih room 2 ya room 2 246 room 6 deh room 6 Rafael jangan deh room 4 deh room 4 si siapa ya Apip Apip berapa Apip nilai net income nya yang kamu yang kompo kalian kerjakan 7.198.000 7.198.000 oke itu kelompok Apip kelompok 2 berapa kita lihat yang benar yang mana ya kelompok 2 Luis Leonardo berapa Luis kalau kelompok saya dapetnya itu Pak net income nya 7.185.000 Pak waduh beda ya oke kelompok 6 siapa Ruth Devi ya Ruth Devi deh atau Rafael deh Rafael Rafael berapa dapetnya 7.000 kayaknya 7.197.000 Pak 7.197.500 7.197.500 ya 1.7.198.000 yang 1.7.180.000 gak ada yang benar jawabannya jawabannya 7.2 Rosy berapa Rosy udah ngitung saya 7.185.000 7.185.000 jawabannya yang benar 7.2 juta jawabannya yang benar yang paling bawah ya Pak maksudnya Pak yang paling bawah ya Pak kalau tadi saya kira net income yang di atas Pak jadi saya jawabnya segitu habis itu kan ada lanjutannya lagi tuh ditambah sama ini apa penjumlahan dari loss apa yang discontinued operation itu totalnya itu 37.500 ya 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 maksudnya 1.85 sama revaluationnya surplus itu ada 15.000 Pak jadi totalnya jadi 7.200.000 Pak ya sorry ya kalau net income jawabannya benar 7.185 kalau yang 7.2 itu comprehensive income-nya ya berarti kelompoknya siapa tuh yang benar tuh kelompoknya Rosyinta ya enggak Pak saya yang ganjil yang tadi dikis kamu isang-isang yang ngitung iya luar biasa kelompoknya Louis benar ya Louis 7.185 ya net income-nya tapi kalau comprehensive income yang paling bawah ya itu 7.2 yang paling bawah iya yang betul ya 7.2 ya jadi net income-nya yang betul adalah 7.185 dan apa namanya comprehensive income-nya yang betul adalah 7.2 jadi harus kayak gitu ya 7.185 net income 7.2 total comprehensive income-nya ya oke jawaban Louis sudah betul jawaban Rosyinta juga sudah betul nanti silakan di-share di oh ini belum saya periksa ya nanti minggu depan deh ya kita lihat ya nanti baru bisa di-share jawabannya sebagai kunci jawaban kelas kalian untuk soal ujian ya nah nanti untuk yang minggu depan kemungkinan saya switch ya nanti apa namanya kita akan ngerjain yang ini kan sebetulnya gini soal ujian itu ini adalah soal ujian tahun kemarin yang ditanyakan itu dua satu bikin Sochi-nya satu bikin Sofi-nya ingat ya nah kayak gitu nah minggu depan kalau kita kerjain Sofi-nya gak rame gitu ya Sofi-nya yang 7 yang di atasnya 14 ya 3-14 ya itu banyak tuh yang 3-14 itu banyak ya siap-siap ya kita akan bahas yang itu ya yang 3-14 itu banyak ya jadi kemungkinan minggu depan saya akan singkat aja jadi review review materinya mungkin nanti ngelihat yang Louis aja ya hasil kerjaannya kelompok Louis yang bikin net income-nya ya nah baru nanti langsung saya masuk review materi balance sheet baru udah itu kita langsung latihan soal ya latihan soal ya 3-14 3-14 itu nanti dibapaknya adalah dilatihan 4-14 kalau tidak salah ya pokoknya yang panjang nah kita akan bahas yang itu ya nah mungkin nanti kelompok yang ganjilnya atau pasangannya itu akan mengerjakan sisanya ya jadi nanti kita dapat dua kongsi jawaban tuh kongsi jawaban yang dua tahun sebelumnya sama kongsi jawaban yang setahun sebelumnya ya oke deh nanti kita akan atur lagi besok ya minggu depan ya minggu depan kemungkinan saya nggak bisa di hari Kamis karena saya ada acara untuk mengisi seminar ya di OJK jieee kalian datang ya kalian nyawak ya saya jadi salah satu narsum loh moderator sih sebetulnya nah perwakilan PKN stahan di acara Financial Technology Syariah ya Fintech Syariah diselenggarakan oleh OJK ya nanti kita lihat ya ini membuat nama kampus juga mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik dan nanti minggu depan kalian geser kemana ya aduh Jumat padat ya Rabu-Rabu bisa Rabu jam 10.30 ya Pak oh iya kalian tuh kapan sih januarnya 10.30 ya iya Rabu oke berarti tetap di Rabu ya nah oke kalau kemarin Rabu saya ada wisuda jadi ya nggak bisa ya harus digeser oke jadi joloknya tetap di Rabu nanti yang jadwal di Kamis nanti geser lagi ya berarti bukan kelas kalian ya oke kalau gitu saya tutup aja pertemuan kali ini it is very fun to have you guys with us and don't forget to keep smile and to keep Kui'ah belajar thank you very much for your kind attention until we meet again in next session with me as always I am Rezi Agresho for signing off and until we meet again Kui'ah belajar Anio Hesul Kamsahamida Assalamualaikum Wr. Wb Dadah Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak